Sejumlah petani kelapa di Desa Sirnajaya, Kecamatan Karang, Jaya, Kabupaten Tasikmalaya mampu merauk untung dengan mengolah air nira kelapa menjadi gula. Dengan luas lahan sekitar 30 hektare dalam sepekan, para petani bisa menghasilkan 1,5 kuintal gula kelapa yang dipasarkan ke berbagai daerah. Desa Sirnajaya, Kecamatan Karang, Jaya, Kabupaten Tasikmalaya terkenal dengan perkebunan kelapanya. Hal ini dikarenakan di daerah tersebut terdapat kebun kelapa dengan luas lahan sekitar 30 hektare yang dikelola oleh ratusan petani desa setempat. Selain mendapatkan hasil dari buah kelapa, para petani juga mampu meraih untung yang besar dari pelanfaatan air nira kelapa yang diolah menjadi gula. Sekretaris Desa Sirnajaya, Ous, Nendar menjelaskan di daerahnya banyak terdapat pohon kelapa dan berada di lahan carik atau tanah milik desa. Sebelumnya para petani hanya menjual butir kelapa saja dengan harga jual sekitar 1.000 hingga 3.000 rupiah per butir. Namun kini para petani mendapatkan peluang lain dengan memanfaatkan air nira kelapa menjadi produk olah baru yaitu gula kelapa. Dengan luas lahan sekitar 30 hektare, para petani mampu menghasilkan sebanyak 1,5 kuintal gula kelapa dalam seminggu dengan kisaran harga jual 18.000 rupiah per kilogram. Ya Alhamdulillah kalau disini itu banyak ya pohon kelapa. Ada yang dijual butiran kelapanya, ada yang itu yang tadi gulanya. Nah kebetulan itu yang di gula kelapa itu ada di tanah desa ya, dicari. Dan itu pun ada di satu tempat lagi di bangunan dusun Gunung Jatrasama. Tidak sama seperti itu dan potensinya lumayan itu untuk gula kelapa itu. Kalau yang dicari itu yang luas 30 hektare itu sekitar 1,5 kuintal per minggu. Itu untuk satu orang ya. Itu ada yang ke camis, ada yang dibawa oleh bandar di sekitar sini. Itu banyak-banyak yang butuh gula kelapa itu. Ya mudah-mudahan mereka terus berproses mengandalkan apa yang ada di Sinerjaya karena begitu banyak potensi dan bisa berkembang sehingga penjualan-penjualan produk-produk kita, potensi kita yang ada disini secara alami itu mudah untuk dijual. Uus juga menjelaskan untuk pemasaran masih dilakukan secara tradisional yaitu mengandalkan pengepul di pasaran seperti ke pasar tradisional di Kabupaten Tasik maupun Ciamis atau pengepul yang langsung datang ke lokasi.